Halo Pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Mbiangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azan Nisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembidaan Ideologi Pancasila periode 2022 hingga 2027 di Istana Negara kemarin. Pengurus BPIP akan melakukan penguatan Pancasila sebagai dasar negara dengan memanfaatkan bantuan teknologi digital yang menyasar generasi pirelial. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Dewan Pengarah Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP periode 2022-2027. Pengurus BPIP dalam masa jabatan tersebut menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengawas, Trisu Trisno sebagai Wakil Ketua Pengawas diikuti Sekretaris Dewan Pengawas hingga lima anggota lainnya. Perlantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No. 58 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengarah Kepala dan Wakil Kepala BPIP. Dalam keterangannya, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Maizhen TNI Wisnu Bawatanaya mengatakan bahwa Dewan Pengarah BPIP yang baru dilantik akan melanjutkan tugas untuk membumikan Pancasila di seluruh tanah air, baik melalui pendidikan formal maupun lembaga kenegaraan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling berkolaborasi dalam membangun peradaban dunia. Kami dari BPIP tentu akan melanjutkan tugas yang dibebankan kepada kami untuk membumikan Pancasila di seluruh tanah air, di Sabang Merauke, Mengesburote, lewat pendidikan dari PAU, TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan peruruan tinggi dan di seluruh lembaga-lembaga kenegaraan. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menuturkan bahwa BPIP akan memanfaatkan teknologi digital untuk melanjutkan sosialisasi Pancasila. Dengan langkah tersebut, Yudian berharap masyarakat khususnya generasi milenial mampu memahami dan mengamalkan Pancasila secara lebih mudah. Pernah disampaikan oleh Presiden arahan kepada kami bahwa kami akan lebih banyak memasuki dunia milenial. Jadi akan menggunakan media digital, medsos, tiktok, musik, olahraga, kemudian budaya. Agar Pancasila ini terpahami, terhayati, dan teramalkan dengan mudah. Khususnya bagi generasi yang disebut dengan generasi milenial yang terbawah, yang generasi yang terbaru itu. Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran Menteri Kabinet Maju yang hadir. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Abin, dalam sambutan dia pada kuliah umum Lemhanas menyebut pendidikan politik merupakan salah satu hal untuk memperkuat nasionalisme. Pendidikan politik akan membuat masyarakat paham akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Abin, dalam sambutannya pada acara kuliah umum Lemhanas 2022 menekankan, tantang pentingnya ketahanan nasional merupakan salah satu cara untuk mampu melewati beragam rintangan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kesempatan yang sama, WAPRES juga mengarahkan kepada masyarakat untuk mempererat persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan NKRI dengan meningkatkan program pendidikan politik di Indonesia. Hal tersebut dilakukan akibat dari kurang memadainya pendidikan politik di Indonesia, sehingga dibutuhkannya pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, wajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masa lalu kita memiliki pengalaman di mana ujian terhadap ketahanan nasional menyebabkan ketidakstabilan yang melemahkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Hal tersebut antara lain dipicu oleh kurang memadainya pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik dimaksudkan sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik masyarakat salah satunya diarahkan untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan NKRI. Persatuan dalam kebenekaan adalah aset terbesar bangsa dalam wujudkan cita-cita. Dalam memperkuat stabilitas puneter dan stabilitas keuangan, Gubernur bagi Indonesia Peri Warjido mengukapkan bahwa Indonesia telah merealisasikan diversifikasi karosi dengan mata uang lokal dalam bentuk kerjasama yang biasa disebut dengan lokal karosi satelman. Hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan perbankan, ekspor-impor, dan pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 dan perang di Rusia mengakibatkan tertekannya kondisi global ekonomi dan pasar keuangan global. Salah satu cara untuk memperkuat stabilitas moneter dan stabilitas keuangan adalah dengan memperkuat diversifikasi mata uang dalam sektor perdagangan, investasi, maupun transaksi pembayaran antar negara. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan sistem moneter dan sistem keuangan dunia terhadap satu atau dua mata uang dunia. Gubernur Bank Indonesia, Perry Wargio, mengungkapkan bahwa Indonesia dengan beberapa negara di Asia telah merealisasikan diversifikasi karansi dengan mata uang lokal dalam bentuk kerjasama yang biasa disebut dengan lokal karansi satelman. Yakni transaksi bilateral antar negara tidak lagi diselesaikan dengan mata uang dolar, namun dengan mata uang lokal. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi dunia usaha dan perbankan, ekspor-impor, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia berharap dengan dikembangkannya lokal karansi satelman ini dapat diterapkan juga di negara-negara peserta G20. Indonesia sekarang sudah mengimplementasikan empat lokal karansi satelman. dengan Jepang, dengan China, dengan Malaysia, dan dengan Thailand. Di mana transaksi perdagangan dan investasi bilateral antara negara-negara ini tidak lagi diselesaikan melalui mata uang dolar, tapi langsung melalui mata uang lokal. Rupiah yen, rupiah yuan, rupiah baht, rupiah ringgit. Itu yang kita sebut lokal karansi satelman. Dan tentu saja ini juga sangat bermanfaat bagi perdagangan investasi kedua negara dan di kawasan Asia. Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, Menteri Investasi Bahli Lahadali yang menyebutkan, Indonesia selangkah lagi menjadi produsen baterai listrik dunia. Menyusul komitmen LG untuk investasi hilirisasi industri baterai listrik dan integrasi mencapai 9,8 miliar USD atau setara dengan 142 triliun rupiah dan akan menyerah hingga 20 ribu tenaga kerja Indonesia. Menteri Investasi Bahli Lahadali yang menyampaikan, investasi LG di kawasan industri terpadu batang telah memberikan dampak besar terhadap sektor keuangan Indonesia. Bahli melaporkan pada Presiden, LG telah berinvestasi kepada Indonesia sebesar 9,8 miliar USD atau setara dengan 142 triliun rupiah dan memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia setiap tahunnya sebesar 5,18 miliar USD atau setara dengan 81 triliun rupiah. Investasi LG dari hulu ke hilir juga menyerap lebih dari 20 ribu orang tenaga kerja. Selain itu, investasi LG juga memberikan dampak ekonomi terhadap UMKM dan pengusaha daerah. Bahli mengungkapkan, target investasi di Indonesia pada tahun 2022 ialah sebesar 1.200 triliun rupiah dan pada kuartal pertama ini sudah mencapai 283 triliun rupiah. Sedangkan negara yang memberikan nilai investasi besar bagi Indonesia adalah Singapura, Hongkong, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Korea. Yang berikut adalah dampak ekonominya setiap tahun, Bapak Presiden, sebesar 5,6 bilion USD dari total investasi 9,8 bilion dengan total lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 20 ribu lapangan pekerjaan khusus untuk pabrik baterai mobil, bukan untuk kawasan ini, Bapak Presiden. Pemirsa, usai jeda, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.